Intro Halo sobat, kembali lagi bersama gue Eki di Paijo Gaming, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus serta yang lagi sakit. Semoga selalu cepat sembuh ya, amin. Baik, baik lagi dalam game GTA San Andreas lagi. Dan sesuai dengan request dari sobat Paijo Gaming yang beberapa waktu lalu itu, ada yang minta gue untuk membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda pengkhianatan Big Smoke. Di dalam video khusus, maksudnya dibuatin di video khusus. Namun gue minta maaf banget karena jujurnya sebetulnya gue agak bingung tadinya apakah perlu membuat video ini atau tidak mengingat. Gue itu sudah pernah membuat atau membahas analisa karakternya Big Smoke, bahkan itu sampai 2 episode gitu. Namun ternyata masih banyak juga yang belum menyadarinya, jadi menyadari ciri-cirinya gitu. Namun mereka minta gue untuk membuatkan video khususnya, jadi di video ini gue akan memperlihatkan tanda-tanda khususnya aja. Dan sekali lagi gue mohon maaf ya, bagi sobat Paijo Gaming yang udah tau ciri-ciri pengkhianatannya Big Smoke dan mau stop nonton videonya sampai disini, gak apa-apa. Itu kalian bisa nonton video Paijo Gaming yang lainnya aja, terserah kalian. Tapi kalau kalian tetap mau lanjut, nonton videonya, ya terserah kalian juga tentu. Itu terserah kalian juga tentunya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Serta follow Instagram gue juga di at Paijo Gaming. Selamat menyaksikan dan semoga selalu terhibur ya. Baik, sebelum gue kasih ciri-cirinya, buat yang belum tau siapa itu Big Smoke. Jadi Big Smoke itu merupakan salah satu karakter yang muncul di dalam seri Green Thief Auto San Andreas. Dan memiliki peran antagonis sekunder atau peran antagonis yang jahat juga. Cuma yang utamakan tenpon ya, si Big Smoke itu adalah antagonis sekundernya. Nah, Big Smoke itu merupakan bagian dari keluarga Grove Street Family dan memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi dari Grove Street lainnya. Seperti Sweet, St. Johnson, ada CJ, atau Carl Johnson, dan juga ada Lance Wilson atau Ryder. Namun ternyata dalam seri Green Thief Auto San Andreas, Big Smoke itu menjadi musuh dari karakter utama kita, yaitu Carl Johnson. Karena si Big Smoke itu telah terbukti secara sadar mengkhianati geng Grove Street Family dan memilih jalan yang salah. Untuk detail perjalanannya Big Smoke itu kalian bisa nonton analisa Big Smoke aja. Karena video ini itu hanya menunjukkan ciri-ciri pengkhianatannya aja. Lalu selama di GTA San Andreas sebelum misi The Green Saber, maksudnya ceritanya Big Smoke sebelum misi The Green Saber, kedekatannya Big Smoke dengan Carl Sweet dan Sweet Johnson dan juga Carl itu, itu hanyalah kepalsuan semata. Dan dibalik kepalsuan tersebut itu terdapat beberapa tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang aneh dari Big Smoke atau ada sesuatu yang janggal gitu ya. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri tersebut itu diantaranya yang pertama itu adalah dalam misi pertama, yaitu misi Big Smoke, Sweet, and Candle. Nah, dalam misi ini, itu terdapat beberapa kejanggalan dan salah satunya adalah kenapa Big Smoke tiba-tiba berada di dalam rumah Johnson's atau rumah yang menjadi tempat kejadian perkara penembakan ibunya CJ. Kenapa bagian ini janggal menurut gue? Karena setelah CJ bertemu dengan Big Smoke di rumah Johnson's tadi, Big Smoke itu kemudian mengajak CJ untuk ke pemakaman. Dan di pemakaman itu, posisinya udah ada Sweet, Candle, dan juga Rider. Sedangkan kenapa Big Smoke berada di rumah Johnson saat CJ datang dari Liberty City? Apakah Big Smoke sedang mencoba untuk membersihkan bukti-bukti pada kejadian penembakan ibunya CJ di malam terkutuk itu ya, di introduction-nya GTA San Andreas? Entahlah, namun menurut gue ini adalah suatu kejanggalan ya, merupakan suatu kejanggalan. Dan kemudian, masih di misi yang sama, pada saat mereka berempat itu pengen pulang dari pemakaman, Dan mereka berempat itu ya, si Sweet, CJ, Rider, dan Big Smoke, itu tiba-tiba didatangi oleh geng balas dan langsung melakukan drive-by shooting kepada keempat orang ini. Yang mana menyebabkan kendaraan yang digendakan oleh si Big Smoke tadi, yang mobil perennial itu, itu meledak. Dan selanjutnya, mereka berempat itu ceritanya akan mengendarai sepeda untuk kembali ke Ganton. Jadi dari Pinewood Cemetery itu ceritanya mau naik sepeda ke Ganton gitu ya. Namun, lagi-lagi, terdapat kejanggalan lagi. Karena, pada saat mereka berempat itu berjalan dari Pinewood Cemetery menuju Ganton, Orang yang menjadi sasaran oleh geng balas itu adalah Carl Johnson, setelah juga Sweet Johnson. Sedangkan Big Smoke dan Rider itu sama sekali tidak dikejar oleh balas. Oh, mungkin balas hanya mengejar pemimpin utamanya. Loh, kalau misalnya memang ingin menyerang, ya serang semuanya lah. Masa yang diserang cuma Sweet sama CJ doang, sedangkan si Big Smoke sama Rider yang jelas-jelas di depan matanya, itu nggak diserang. Toh, ini kan jadi janggal gitu ya. Nah, kemudian kejanggalan lainnya itu juga yang paling mencita perhatian gue, itu pada saat misi yang berjudul Drive Thru. Jadi, dalam misi Drive Thru ini, mereka berempat lagi, maksudnya CJ dan Sweet dan Big Smoke dan Rider itu, itu mereka berempat ini sedang ingin makan gitu ya. Dan mereka itu memilih salah satu toko makanan cepat saji dan di daerah Willowfield. Dan ketika sedang di dalam perjalanan, CJ itu membuka obrolan dengan menanyakan bagaimana ibu bisa terbunuh. Maksudnya itu ibunya CJ ya, maksudnya kenapa ibunya CJ atau si ibu Bufferly Johnson itu bisa terbunuh. Lalu, si Rider yang menjawab bahwa katanya si pembunuhnya itu menggunakan mobil sabre berwarna hijau. Nah, selanjutnya, ketika mereka berempat ini sedang memesan makanan dan scene ini itu merupakan scene yang cukup dikenang oleh banyak player. Karena order dari makanannya Big Smoke itu disini banyak banget gitu ya. Jadi, orang memesan satu, 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 dia memesannya empat gitu ya. Empat apa lima gitu, gue lupa. Atau tiga ya. Nah, selanjutnya, ketika mereka ingin makan makanannya, tiba-tiba itu ada geng balas dari divisi Kilo Trey yang mencoba melakukan drive bashooting kepada mereka berempat yang mau makan tadi. Dan sontak, mereka itu nggak jadi makan dan langsung memilih untuk mengejar dan membunuh si geng balas dari Kilo Trey yang mencoba menembak mereka tadi. Nah, dalam misi ini juga, itu terdapat beberapa kejanggalan dari Big Smoke. Di antaranya yang pertama adalah pada saat misi drive-thru ini berlangsung, CJ, Sweet, bersama Rider, ya tiga orang itu, itu mengeluarkan senjatanya dan ikut menembaki geng balas. Namun, Big Smoke itu tidak ikut menembaki dengan alasan lagi megang makanan atau dia lagi fokus pada makanannya aja. Atau dia lagi makan ya. Ya, pokoknya dia fokus kepada makanannya. Oke, sekali lagi. Kalau misalnya alasannya lagi makan atau fokus kepada makanannya, itu menurut gue alasannya tidak logis. Kenapa? Karena ketika lu lagi ditembakin orang yang mana itu sangat mengancam nyawa lu dan posisi lu malah fokus ke makanan. Itu kan nggak logis ya. Nanti lu bisa mati sia-sia di mana, lu cuma mikirin makanan, lu nggak mikirin nyawa lu sendiri gitu. Ditambah teman-teman lu yang lain, itu kan ikut nembakin gitu ya. Dan misi itu balas juga musuh lu gitu. Tapi kenapa lu malah milih makanan? Itu nggak logis ya menurut gue. Harusnya, kalau secara logisnya itu di-stop dulu makanannya atau ditaruh dulu makanannya. Terus ikut keluarin senjata, ikut nembak, setelah selesai baru makan lagi. Nah, kalau kejadiannya kayak si Big Smoke gini, Itu kan janggal gitu loh. Seakan-akan dia nggak mau nembakin geng balas yang nyerang dia. Ya, janggal gitu ya. Apakah kejanggalannya cuma itu? Oh, tentu tidak. Karena setelah berperang singkat dengan geng balas tadi, Sweet dan Rider itu minta dianterin pulang nih ceritanya ke Genton. Dan selanjutnya, Big Smoke juga minta dianterin balik. Namun, ternyata si Big Smoke itu sudah tidak tinggal di Genton lagi. Jadi awalnya Big Smoke itu dulu tinggal di Genton tuh ceritanya. Nah, karena Big Smoke itu sekarang, itu tinggal di daerah Idlewood. Yang mana ya, daerah Idlewood itu merupakan area miliknya geng balas. Dengan frekuensi kekuatan geng balasnya cukup besar. Artinya, daerah Idlewood itu memiliki kepekatan warna ungu. Warna ungunya itu cukup pekat. Jadi, kekuatan frekuensinya cukup bagus gitu ya untuk geng balas di situ. Nah, si Jay itu juga nanya ke Big Smoke gitu ya. Kenapa lu pindah dari Genton dan malah milih tinggal di Idlewood. Yang merupakan wilayahnya balas, ya balas country gitu ya. Namun di sini Big Smoke mengatakan bahwa rumah yang di Idlewood tersebut itu merupakan milik bibiknya yang diberikan kepada dia. Nah, janggal lagi kan. Entah itu benar atau dia bohong. Tapi kalau misalnya kalian nonton analisa Big Smoke, ya dia tuh sebenarnya bohong ya. Jadi, rumah itu memang dia beli. Bukan dari bibiknya. Jadi, janggal ya di situ. Nah, pertama kalau misalnya memang itu rumah bibiknya, kenapa dia nggak jual lagi atau dikosongin aja. Atau setidaknya itu disewain aja ke orang lain. Dan si Big Smoke-nya kan bisa come back to Genton lagi. Atau pindah ke Genton lagi gitu ya. Sedangkan faktanya Big Smoke itu tetap tinggal dan stay di rumahnya yang di Idlewood tadi. Nah, kemudian masuklah ke beberapa misi yang berkaitan dengan Big Smoke seperti misi Running Dog dan juga Wrong Sides of the Strike. Nah, karena dalam dua misi tersebut, itu sempat terlihat dua orang anggota CRASH atau Community Resource Against Street Hot Looms yang diketuai oleh si Tenpenny. Dan juga di dalam misi tersebut itu ada si Pulasky juga yang mana dua orang ini itu keluar dari rumahnya Big Smoke yang di Idlewood. Memang mungkin bagi sebagian orang, ini bukan sesuatu yang aneh. Tapi bagi yang paham dengan kasus dari storyline-nya San Andreas atau GTA San Andreas, Tenpenny itu merupakan antagonis utama di dalam game GTA San Andreas. Dan Tenpenny memang sudah terkenal merupakan orang yang jahat pada saat gameplay dimulai. Karena yang nangkep CJ duluan atau nggak nangkep CJ pada saat In the Beginning itu, itu kan Tenpenny. Terus kemudian CJ dibuang ke daerah Jefferson. Artinya memang CJ mau ditumbar. Terus ceritanya mau dibuang ke tempatnya balas gitu ya. Dan maka dari itu, itu sangat menjadi sebuah kejanggalan menurut gue ketika Tenpenny datang ke rumahnya Big Smoke. Sedangkan di dalam misi Wrong Side of the Track, itu sama sekali si Big Smoke itu tidak menunjukkan gerak tubuh seperti memusuhi Tenpenny atau kayak setidaknya benci dengan Tenpenny gitu ya. Kalau di Rider, di misi Katalis itu, Rider itu masih agak gedeg sama Tenpenny. Sedangkan Big Smoke itu tidak menunjukkan gerak tubuh untuk memusuhi atau benci lah setidaknya sama Tenpenny. Dan cenderung biasa aja sama Tenpenny gitu ya. Karena ya kalian tahu lah Tenpenny sengeselin apa gitu ya. Dan ternyata semua kecurigaan atau kejanggalan-kejanggalan tersebut itu benar terbukti di dalam misi The Green Saber. Yaitu dalam misi The Green Saber ini, Big Smoke itu dengan Rider terlihat bersama dengan geng balas dan juga ada dua anggota polisi Crash, yaitu si Tenpenny dan Pulasky. Serta di dalam misi ini, juga kalian bisa melihat mobil Sabre berwarna hijau. Yang mana mobil ini itu merupakan saksi bisu dari pembunuhan ibunya CJ, yaitu ibu Beverly Johnson yang terjadi di introduksinya GTA San Andreas. Dan kejadian dalam misi Green Saber itu, itu merupakan kejadian yang sangat-sangat atau benar-benar menyakitkan bagi CJ. Karena CJ melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Big Smoke yang sudah dia percayai justru menjadi orang yang paling jahat. Kenapa? Karena si Big Smoke itu telah berkhianat ya. Padahal di dalam misi Big Smoke and Sweet and Candle tadi, di misi pertama itu, itu ada scene di mana si Big Smoke itu bilang kepada CJ untuk menemukan pembunuh ibunya CJ. Jadi Big Smoke itu pernah bilang, gue nggak tahu siapa yang bunuh ibu lho, tapi gue janji gue bakal nemuin pembunuh ibu lho. Jadi Big Smoke itu ngomong gitu ke CJ. Namun ternyata, Big Smoke adalah orang dibalik pembunuhan ibunya CJ. Karena disitu juga ada mobil The Green Saber. Gila, gue sedih banget, gue bener. Ya, lo bisa bayangin gitu ya. Kayak temen lo fake ya. Fake itu palsu gitu. Pura-pura di depan lo. Ya, selama itu gitu. Terus tiba-tiba ketahuan di depan mata lo. Dan ternyata temen lo itu yang bunuh ibu lo. Itu kan sakit banget gitu ya. Dan ya, gue rasa video dari rangkuman beberapa tanda-tanda pengkhianatannya Big Smoke menurut Paijo Gaming, itu cukup sampai di sini aja. Tentu mungkin ada beberapa lagi tanda-tandanya yang mungkin kelewatan sama gue dan kalian yang menonton video ini atau Sobat Paijo Gaming yang tahu, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar gitu ya. Dan untuk cerita detailnya Big Smoke, kalian bisa nonton di analisanya Big Smoke aja. Karena sekali lagi, video ini adalah video tentang ciri-ciri pengkhianatannya Big Smoke aja. Oke? Terima kasih telah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Paijo Gaming. See you sobat semuanya. Terima kasih telah menonton!